Dalam rakar bersama Komisi 5 DPR RI kemarin, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyon mengatakan akan membuka beberapa jalan tol secara fungsional jelang mudik lebaran. Guna menghadapi arus mudik pada lebaran tahun 2023 ini, Kementerian PUPR akan membuka secara fungsional beberapa ruas tol yang ada di Jawa dan Sumatera. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyon mengatakan jalan tol fungsional belum beroperasi secara resmi, namun sudah dapat digunakan. Pertama, jalan tol Cisumdau seksi 4-6 Cimalaka-Dauan dan seksi 4-6 ini akan dibuka secara fungsional pada 15 April 2023. Menteri PUPR menyebutkan tol Cisumdau baru akan selesai diperkirakan pada pertengahan tahun. Adapun, mekanisme operasionalnya akan diberikan kepada Korlantas Polri sebagai pengatur lalu lintas. Yang kedua, tol pasuran Probolinggo untuk seksi 4A, Probolinggo Timur 1C Gending sepanjang 8,6 km. Ketiga, jalan tol Solo-Yogyakarta yang sebagian ruasnya dibuka fungsional, yakni mulai dari exit tol Transjawa menuju gerbang tol Jalan Raya Sawit yang terhubung dengan Nasional Yogyakarta Solo. Tim Reputan IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.